Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga Bapak Ibu tidak mengantuk ya Karena dua narasumber, dua senior saya ini Sudah memaparkan materi yang sangat menarik sekali Sekarang giliran saya yaitu Ya ini sama sih, saya juga ingin menyebut sebagai site manager itu juga merasa Saya juga bukan the only site manager atau manager kebetulan saja Saya bekerja di MCB ya sekarang Yaitu di unit situs manusia perubahan sangiran Dan kebetulan saya adalah penanggung jawab untuk kawasan gitu Tapi sebenarnya di dalam pengelolaannya itu melibatkan banyak sekali stakeholder Seperti yang disampaikan oleh para narasumber sebelumnya Baiklah, sebelumnya yang saya hormati Ibu Dian Laksmi Terima kasih atas undangannya untuk kami Luar biasa sekali Ibu, sumbu filosofi Yogyakarta ini Baru satu tahun ya kurang lebih ditetapkan Tapi sudah membuat loncatan yang sangat keren menurut saya Karena mengundang kami, kita semua ini untuk berkumpul Yang saya hormati juga para site manager 6 warisan dunia di Indonesia Baiklah, next langsung saja ya karena waktunya cukup singkat Di sini saya akan memaparkan kurang lebih ada lima hal ya Yang pertama nanti seperti yang sebelumnya kita mencoba melihat Sebenarnya sangiran early mindset itu seperti apa Kemudian yang kedua adalah sangiran journey itu perjalanannya Sangiran dari awal kemudian sampai ditetapkan dan pengelolaannya sampai sekarang Kemudian yang ketiga adalah best practice Ini tentu versi kami, belum tentu mungkin best of the best gitu ya Kemudian yang keempat adalah facing the future Kita melihat nantangan ke depan Dan yang kelima adalah opportunity ataupun peluang untuk kita, untuk kami Baiklah, next Baiklah, sangiran Sangiran menjadi warisan dunia ini karena OUV-nya yaitu memenuhi kriteria 3 dan 6 gitu Jadi mungkin Bapak Ibu tadi kalau kita melihat dari respondimenti tadi ya Mungkin ada yang tahu sangiran ini dari museumnya aja gitu Tapi sesungguhnya sangiran early mindset itu luasnya kurang lebih 59,21 km persegi Bapak Ibu bisa dibayangkan ya Jadi sangat luas seperti peta di sebelah sana itu Nah kenapa dia istimewa, kenapa dia menjadi warisan dunia Karena properti ini adalah situs yang sangat penting untuk memahami proses evolusi dari manusia Dari homo sapiens sapiens yang berlangsung kurang lebih 2 juta tahun namanya gitu ya Dari kala Pleistocene bawah Dari mana? Dari fosil-fosil yang ditemukan Ada fosil manusia purba, ada fosil faunanya Dan juga artefak-artefak yang ditemukan di sana Kemudian untuk kriteria ke-6 nya Jadi properti ini menampilkan banyak aspek evolusi fisik dan budaya manusia dalam jangka panjang dalam konteks lingkungan Dan masih terus berlangsung seperti itu Nah kemudian kita sebagai warisan dunia juga Selain memahami kriterianya kita harus tahu nih atributnya Atribut dari kriteria tersebut Supaya kita bisa jaga Tadi katanya ini ya Pak Ruli para penjaga OUV ya Nah kita harus tahu dulu apa sih yang kita jaga gitu Mungkin berbeda dengan Candi Prambanan dan Borobudur ya Karena yang dijaga kelihatan gitu di atas ke atas Kami yang dijaga di dalam tanah gitu kan Di apa ya ke dalam gitu Apa saja yang pertama itu adalah untuk kriteria tiga adalah koleksi fosil Baik manusia kemudian hewan, artefak dan juga lapisan stratigrafinya gitu yang ada Nah kemudian yang atribut dari kriteria 6 adalah landscape dari situs manusia purba sangiran itu sendiri gitu Jadi landscape nya mungkin bisa dilihat di gambar tersebut Itu seluas 59 km persegi Dan bedanya dengan Candi-Candi tadi Ini sebagian besar itu memang hak miliknya masyarakat gitu Jadi yang memiliki masyarakat kami ngatur gitu kan Kita atur supaya kita tekan pembangunan yang ada di sana gitu Kemudian ada nilai tambah untuk OUV nya Yaitu karakteristik pedesaan dan juga sangiran memiliki museum, site-site museum Next Nah ini untuk perjalanannya, perjalanannya sangiran Kalau tadi diceritakan perjalanannya Candi Boroboro dan Rambanan Sangiran ini sebenarnya sih jauh ya Ditemukan itu sejak tahun 1834 ya ketika penjajahan Belanda Itu peneliti dari luar negeri sudah menemukan gitu fosil di sangiran Yang tadinya masyarakat menganggap itu adalah balung buto Mereka memahami itu sebagai benda mistis seperti itu Akhirnya peneliti dari Jerman, dari Belanda datang menemukan Dan akhirnya masyarakat jadi tahu bahwa itu ada nilai saintifik seperti itu Nah kemudian di tahun 1977 ini coba saya bagi dari menjadi tiga fase Fase prapenetapan sebagai wardun, kemudian fase pengelolaan awal dan fase pengelolaan lanjut gitu Di fase prapenetapan yaitu antara tahun 1977 itu sudah ditetapkan sebagai cagar budaya Kemudian di tahun 1996 itu ditetapkan menjadi warisan dunia Kemudian di tahun 1998 mulai ada zonasi yang sampai sekarang masih kita gunakan Karena tahun 2022 kemarin dari Direkturat Pelindungan Kebudayaan Sudah melakukan kajian zonasi namun untuk peraturannya belum ditetapkan gitu ya Kita masih menunggu itu Nah setelah 1998 ini kemudian ada amanat gitu untuk sangiran Untuk pengelolaan situs sangiran ini supaya dibentuk badan gitu ya Badan untuk pelestariannya Akhirnya lahirlah Balai Pelestarian Situs Manusia Purba Sangiran Di tahun 2007 gitu yang disebut sangiran conservation office tadi Kemudian di tahun 2014 mulai membangun beberapa visitor center Jadi sebelumnya Bapak Ibu yang mungkin boleh saya tanya disini Siapa yang sudah berkunjung ke musim sangiran? Alhamdulillah berapa persen ini ya? Serius nih? Oh iya iya merasa terkenal ya? Terima kasih Bapak Ibu Sangiran itu punya lima musim apakah ada yang sudah mengunjungi kelima-limanya? Alhamdulillah satu, dua, tiga Oh yang satu Mbak Ulan ya yang kerja disana Jadi Bapak Ibu di tahun 2014 melalui BPSMP sangiran tersebut Kita melengkapi visitor center karena di dalam SOC-nya sangiran itu muncul Dibutuhkan sebuah interpretation center gitu ya untuk situs yang lebih baik gitu Jadi dibangunlah lima musim tersebut Ada musim Ngebung, mungkin Bapak Ibu silahkan browsing ya bisa Musim Ngebung, musim Bukuran, kemudian musim Manyarejo dan musim Dayu Dan yang ada sejak awal itu adalah musim Kerikilan Kemudian mulai di 2014 juga mulai ditetapkan KCBN oleh Gubernur Kemudian ditetapkan sebagai KCBN atau Kawasan Cager Budaya Nasional ya oleh Menteri Kemudian juga seperti pambanan ada penetapan KSN, KSBN gitu Tapi mungkin itu tadi menunggu peraturan turunan-turunannya tadi ya Dan juga di 2017 ini ada sebuah hal yang cukup penting gitu untuk sangiran yaitu Manajemen plan, jadi kita mulai di waktu itu dibantu juga oleh Mas Rizky ya Untuk menyusun manajemen plan itu Dan itu berlaku sampai nanti tahun 2032 Kemudian tadi juga sudah disempat disebutkan di 2018 ini Indonesia sudah ditetapkan itu ya untuk CHATSEA Jadi menjadi Center of Human Evolution Adaptation Dispersal of Southeast Asia Kemudian di tahun 2022 mulai ada kajian zonasi lagi Kemudian ada perubahan organisasi di 2023 dari Balai Pelestarian Situs Manusia Purba Sangiran Menjadi Museum dan Cagar Budaya Dan sampai titik sekarang ini Kira-kira perjalannya seperti itu Next Nah ini adalah proses bisnis dan juga kelembagaan dari Sangiran Early Mainsight Saya coba ambil dari manajemen plan Karena kami belum merevisi karena masih sebenarnya banyak sekali ya perubahan ini dibuat di 2017 Dan kita tahu dinamika di pemerintahan kita seperti apa banyak sekali terjadi perubahan Nah di sudut mohon izin di sudut sini ada tadinya adalah SCO ya Sangiran Conservation Office Dan sekarang kita coba ganti dengan karena Sangiran sekarang berubah jadi MCB Ini adalah Indonesian Heritage Agency itu MCB ya Sangiran gitu mas Ya mohon dikoreksi ini kan tadi seperti Mas Jusman bilang masih ada formulasi yang tepat itu seperti apa Mungkin di sini nanti akan ada BPK sangat mungkin ya mas ya di situ kolaborasi dengan BPK BPK 10 ya terutama Kemudian untuk Sangiran sendiri itu delete di atas itu adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Kemudian di bawah Direkturat Jenderal Kebudayaan itu ada Direkturat-Direktorat seperti Direkturat Pelindungan Kebudayaan, Direkturat Pengembangan dan Pemanfaatan Seperti itu ada Sekretariat Jenderal kemudian sampai baru sampai ke unit Sangiran Jadi kami pun walaupun menjadi ujung tombak di situs gitu kami tidak bisa membuat keputusan sendiri Kita harus naik ke atas dan semua izin segala macam itu yang menentukan adalah dari Menteri gitu Jadi Direkturat Jenderal Kemudian kita dilihat di sini ada garis merah ada garis hijau dan garis biru Garis merah ini adalah direktif koordinasi apa ya Apa ya perintah gitu ya untuk pekerjaan ya kemudian yang hijau ini adalah koordinasi lebih ke hubungan kerjasama gitu Kemudian yang biru adalah monitoring Sangiran sendiri paling banyak garisnya karena memang kita yang ada di situs itu gitu Kita berhubungan dengan local community, dengan local government itu ya pemerintah desa Jadi kan tadi luas 59 km, 21 km tadi itu mencakup dua kabupaten Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sragen masing-masing pasti punya kebijakan sendiri-sendiri ya Dan totalnya itu meliputi 25 desa gitu Kemudian bisa dilihat seperti itu Next Cepat sekali ya Kemudian Nah ini kita coba langsung ke best practice Ini coba kita sampaikan beberapa manajemen yang kita lakukan ketika menjadi BPSMP Sangiran Itu kita kategorikan pekerjaan kita itu menjadi tiga yaitu ada pelindungan, pengembangan dan manfaatan Ini sebenarnya selaras dengan undang-undang pelestarian ya Jadi pelestarian itu kan terdiri dari pelindungan, pengembangan dan manfaatan Aktivitasnya apa saja Next Untuk pelindungan itu dalam rangka tadi ingat kembali ke OUV-nya Sangiran adalah koleksi Kemudian juga lapisan stratigrafinya gitu ya Kita melakukan penyelamatan temuan Jadi di sekian luasnya kawasan Sangiran tadi itu sangat produktif untuk menghasilkan fosil gitu ya Dan itu masih terjadi sampai sekarang gitu Dan itu ditinggali oleh masyarakat secara aktif dan mereka adalah pemilik sah dari properti itu gitu Nah jadi kalau misalnya ada temuan kita akan melakukan ekskavasi penyelamatan seperti itu Kemudian kita bawa ke museum kita konservasi dan akhirnya di sebelah sini itu bisa dilihat kita bisa display Dan itu menjadi material untuk belajar untuk apa ya saintifik dan tentu saja sebagai atraksi wisata juga ya Kemudian kita juga melakukan pembebasan lahan terpilih Jadi kita mencoba untuk biar kita itu dalam melestarikan itu tidak berkonflik gitu dengan masyarakat Kita coba pilih lahan yang penting dan kita bebaskan sehingga menjadi aset kita Kemudian kita seperti kegiatan yang rutin dilakukan itu adalah konservasi koleksi Dan kita juga melakukan monitoring keterawatan situs Next Nah ini untuk pengembangan itu ada beberapa kajian yang kita lakukan Ini tidak saya sampaikan semua ya saya coba highlight-highlight aja Di antara ada kajian konservasi untuk koleksinya dan juga untuk lahan Karena kita itu di sangiran itu adalah daerah yang rawan gitu ya dengan bencana seperti longsor Kemudian ada erosi seperti itu dan kita mencoba melakukan kajian konservasi baik untuk koleksi maupun di lahanya Kemudian juga disini ada kajian disaster risk management yang dipandegani oleh ada Mbak Ulan dari sebelah sana Kemudian ada kajian potensi arkeologi dan revitalisasi OUV melalui batik dan produk khas sangiran Mungkin kemarin ada presentasi juga dari sangiran ya tentang batik Di sebelah sini bisa dilihat proses ekskavasi penelitian yang dilakukan oleh sangiran Kemudian di sebelah sana ada pameran purwa rupa batik dan di sebelah sini adalah revitalisasi melalui peningkatan kualitas produk UMKM yang mengangkat nilai OUV gitu ya Untuk masyarakat di kawasan Nah ini di pemanfaatan kita juga selalu melakukan peningkatan kualitas untuk ruang pamer gitu ya Display dari kelima museum itu gitu Jadi Bapak dan Ibu saya rekomendasikan untuk mengunjungi kelima museum tersebut Promosi ya Kemudian juga kita melakukan pelatihan guide lokal Kemudian ada kegiatan-kegiatan yang melibatkan para pemuda Kemudian ada sangiran masuk sekolah dan juga pameran Next Nah ini adalah ketika kita MCB ya sudah menjadi museum dan cagar budaya dari 2023 Pertengahan akhir lah ya sampai sekarang Jadi dalam waktu singkat itu memang MCB ini mencoba untuk melakukan re-imajinasi Re-imajinasi dari museum dan cagar budaya yang ada di Indonesia gitu Biar apa lebih tadi apa ya tadi berdaya berjaya gitu Gimana caranya gitu Jadi ini dalam sekian waktu yang cukup singkat itu ada banyak event yang dilakukan Seperti ada sangiran mungkin ada yang ikut sangiran Sangirun lari di sangiran Kemudian ada loka karya Ada tour di sangiran Itu kegiatan-kegiatan yang melibatkan publik gitu Kita ingin meningkatkan apresiasi publik kepada sangiran Next Nah ini kita permasalahan yang kita hadapi Kita coba tampilkan beberapa foto-foto yang Ini mungkin tadi yang event tadi ada senang-senangnya gitu Nah ini yang mungkin setiap hari gitu ya kita hadapi Jadi untuk menghadapi masa depan kita coba Di dalam manajemen plan kita sudah mengidentifikasi ada beberapa faktor yang Dapat mempengaruhi properti diantara yang pertama itu adalah tekanan dari pembangunan ya Penggunaan lahan kemudian infrastruktur Yang kedua adalah tekanan dari lingkungan sendiri Yang ketiga adalah adanya bencana dan kesiapannya menghadapi risiko bencana itu Yang keempat adalah kunjungan atau tekanan dari turis kunjungan Kemudian yang kelima adalah penduduknya sendiri gitu Seperti mungkin foto di sebelah ujung sana Tadi kita tahu bahwa Rural landscape tadi adalah nilai tambahan untuk OUV Di antaranya adalah rumah tradisional Di sebelah sana itu rumah tradisionalnya kebelah gitu ya Yang separoh ini sudah dibangun mau jadi rumah yang modern Karena apa ini biasanya kalau diwariskan Nah itu kan dibagi nih Nah ini yang satu mungkin anaknya pengen diubah jadi ruko atau seperti apa gitu ya Kemudian yang di atas itu ya ini kebutuhan Tapi ya harus dikontrol juga ya gitu Jadi memang di sangiran ini Tadi ada yang bilang jalannya jauh mungkin jelek juga Nah ini yang kita coba win-win solution gitu Untuk menghubungkan museum-museum situs tadi kita bangun Dari ini ya pemerintah daerah itu membangun jalan gitu ya Kemudian untuk kebencanaannya di belakangnya Pak Hari ini Pak Dokter Hari Gak apa mas gitu aja Ini ada tanah longsor Nah kemudian di sebelah sini Ini ada ancaman yang mungkin diakibatkan oleh para penduduknya sendiri itu sampah Itu Oke itu kira-kira yang kita sedang coba manage seperti misalnya sampah ini kita coba lakukan kajian Dan apa namanya tentang sampah kemudian bagaimana pengelolaan yang baik Sebenarnya sudah ada praktik-praktik baik dalam masyarakat Namun ya perlu ada apa ya pendampingan gitu ya dari pemerintah Next Next Nah ini Jadi kita kan melakukan monitoring setiap tahun Ini coba kita tampilkan hasil monitoring yang dilakukan oleh sangiran Di tahun 2023 Kita ada beberapa parameter dalam melakukan monitoring di antara yang pertama adalah Yang kita amati itu adalah perataan lahan kemudian ada penambangan galiansi Konversi lahan, pembangunan rumah domestik, pembangunan gedung publik, infrastruktur Kemudian bencana dan pencemaran lingkungan Grafik di sebelah sana itu adalah perbandingan jumlah rumah tradisional di tahun 2016 dan di tahun 2023 Terlihat ya bahwa terjadi penurunan Nah ini kita perlu melakukan strategi diantaranya insya Allah di tahun ini kita mau melakukan kajian rumah tradisional Kita coba mau bikin klaster rumah tradisional yang bisa dikunjungi oleh wisatawan gitu Kemudian yang di bawah ini bisa ilustrasinya ya perubahan dari rumah yang tadinya tradisional menjadi modern Nah seperti ini yang ancamannya itu seperti itu tekanan pembangunan terutama ya rumah dan juga Jadi di sebelah selatan situs sangiran ini kan ada pembangunan tol Solo Kertosono ya Akhirnya apa? Banyak wilayah satelitnya disitu ingin para pengembang itu ingin membangun perumahan dan sentra-sentra mungkin industri gitu ya Nah itu yang menjadi tantangan kami Next Teman-teman BPK juga ya Kemudian ini opportunity kami ya Jadi di tahun 2018 itu kita coba lihat untuk SOC sangiran yang terakhir itu Kira-kira yang dianggap mengancam itu adalah housing Kemudian interpretatif and visitation facilities Ternyata dengan 5 museum tadi mungkin masih dianggap kurang atau gimana ya Kita juga kurang tahu mungkin nanti dari teman-teman UNESCO bisa bantu jelasin Kemudian management system atau management plan Dan terakhir adalah societies valuing the heritage Nah ini memang yang terakhir ini penting dan mungkin sekarang di dalam MCB itu ingin gitu kan memperbaiki gitu ya citra Atau memperbaiki bagaimana biar masyarakat itu lebih menghargai situs gitu dengan mengaktifkan mereka Maka kita ingin mengembangkan OPK di KCBN sangiran sebagai alternatif untuk site sustainable conservation Kemudian mewujudkan sangiran sebagai pusat prasejarah Indonesia Karena 50% lebih gitu ya temuan Homo erectus di dunia itu dihasilkan oleh sangiran Kemudian kita juga mencoba ingin ini Mungkin PR nya adalah mengaktifasi chat C lagi gitu Jadi ini beberapa event sangiran juga pernah menghadiri Kalau di atas itu adalah event internasional situs-situs prasejarah di dunia Kemudian di bawah ini adalah festival yang diadakan di kawasan sangiran Jadi mengembangkan Balung Butoh ini menjadi kayak tarian seperti itu Dan menjadi atraksi Next Nah Jadi kita coba lihat ini ya Mungkin untuk mengembalikan semangat lagi Mungkin ini ya Karena kita sudah menghadapi pressure-pressure gitu ya di lapangan gitu ya Untuk menjaga OUV tadi kita coba kembalikan Bahwa World Heritage ini sebenarnya itu adalah untuk mendukung sustainable development goals gitu ya Diantaranya karena dengan adanya World Heritage ini kan melestarikan sumber daya alam jelas ya Kemudian mengatasi resiko yang terkait dengan alam dan bencana yang disebabkan oleh manusia Menarik investasi dan menyediakan lapangan kerja lokal yang stabil melalui pariwisata gitu Dan mungkin ada harapan baru ya di tahun ini Alhamdulillah sangiran Mengikuti World Heritage Volunteer Initiative Terima kasih Mas Rizky atas supportnya Dan next Terima kasih Luar biasa sekali sambutannya Ketika kita membuka pendaftaran untuk volunteer sangiran international youth forum ini ternyata banyak sekali peminatnya Jadi pemuda-pemuda terutama mahasiswa ini mereka sangat ingin gitu untuk mempelajari sangiran dan turut serta dalam kegiatan ini World Heritage Volunteer Sangiran International Youth Forum Nah ini sebenarnya adalah kegiatan kolaborasi antara Sangiran dengan Human Origin Heritage yang selama ini sudah berkegiatan di Sangiran Selama ya mungkin setiap tahun ya Dan kita coba untuk kolaborasi untuk mendukung World Heritage Volunteers Jadi pesertanya ini kita utamakan dari kawasan, mahasiswa-mahasiswa di kawasan Kita berharap mereka ini akan menjadi agen gitu ya Agen di masyarakat Jadi di desa-desa masing-masing ini biar bisa memperbaiki citra yang Mungkin tiap hari kita berhadapan juga ya Selain mungkin yang memang sudah menghargai ada yang Ini tanah-tanahku sendiri kok aku gak boleh bangun kayak gitu Seperti itu ini tanahku tapi kenapa aku gak boleh kayak gini Banyak hal-hal yang mungkin apa ya sifatnya itu ya kita ya given juga ya Kita juga ingin mempertahankan ini tapi itu adalah tantangan kita Gimana biar kita juga membuat masyarakat ini sejahtera Tapi juga tetap menjaga warisan dunianya Next Oh ternyata sudah selesai baik dari saya Mungkin cukup sekian Terima kasih atas perhatiannya Mungkin nanti kita bisa lanjutkan di dalam forum diskusi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh